Lama-kelamaan entah kenapa gue kayak kasian gitu sama Loli, gue kasian banget FOLA NETIZEN YANG TERCINTA Nikita Mirzani masih rajin membagikan potret atau video yang diduga menggambarkan situasinya sekarang Salah satunya seperti ketika Nikita Mirzani menjawab pertanyaan netizen yang berbakti tentang sosok penyemangat hidupnya baru-baru ini Di saat publik berharap Nikita Mirzani bakal menampilkan potret sang kekasih, mereka justru mendapati sosok lain yang ditunjukkan oleh Nikita Mirzani Nikita Mirzani menyebut kedua putranya Azka dan Arkana sebagai penyemangat hidup yang tidak tergantikan Kemunculan potret Nikita Mirzani bersama Azka dan Arkana membuat Loli kena sentil netizen yang bodiman Andai tidak berubah, netizen yang berbakti meyakini Loli masih bisa berkumpul dengan ibu dan adik-adiknya Meski begitu, ada juga netizen yang berbakti yang meminta Nikita Mirzani untuk tidak kelewat berekspektasi tinggi kepada Azka dan Arkana Mereka yakin bahwa anak laki-laki kelak akan lebih susah dikendalikan Sebagaimana diketahui, masalah Nikita Mirzani dan Loli belum selesai Nikita Mirzani disebut belum bersedia menemui Loli Meski putrinya sudah beberapa kali datang ke rumahnya untuk meminta maaf Bahkan ketika perayaan Idul Fitri kemarin, Nikita Mirzani tidak mengizinkan Loli pulang Loli malah merayakan Idul Fitri bersama keluarga kekasihnya Fadel Bajide Nah, bagaimana menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Waktu aku lihat video ini, aku kelihatannya sedikit kagum dengan Nikita Mirzani Kelihatan banget dari cara tubuhnya ketika bersalaman atau cipika-cipiki sama orang lain Dia membungkukan bagian tubuhnya Jadi kelihatan banget kayak dia tuh menghargai orang lain apalagi sama orang yang lebih tua Dia gak membusungkan dadanya dan itu bener-bener gestur tubuh yang aku salut banget Aku gak bisa membaca gestur tubuh sih tapi menurut aku itu gestur tubuh yang wow humble banget Kalian setuju gak? Tapi jujur Loli gue lemes banget liat Loli sadar gak? Yaudah, lo kalau gak mau pulang gak apa-apa Tapi minimal lo buktiin aja kalau lo bisa Jangan lo tambah-tambahin kata-kata yang gak penting menurut gue Lo tau gak? Kalau lo bilang itu keluarga mereka tuh baik Oke menurut lo baik Tapi kalau menurut netizen dan menurut gue, menurut gue gak baik Kalau baik tuh gak akan terima lo Karena lo tuh masih dibawa umur Atau mungkin karena gue dulu tinggal di kampung gitu loh Kayaknya gak ada ya kasus-kasus yang maksudnya Mau nerima anak orang yang masih dibawa umur Kecuali saudara sendiri Kayaknya langsung dibawa balik Kalau gak dibawa ke tempat PRT Suruh balikin deh Tapi yaudah, ini keputusan kamu Kita semua seluruh Indonesia kayaknya udah menerima keputusan kamu Cuma kita minta diam Jangan bawa-bawa emak lo lagi Yang maksud gue emak lo sudah berusaha mengikhlaskan Padahal kita tau Kita seorang ibu Tau isi hati emak lo yang sebenernya Yaudah sekarang waktunya kamu Loli Tunjukin kalau lo bisa ya Lo bisa sekolah Lo bisa selesaikan sekolah Lo bisa mandiri Lo bisa sukses Lo bisa buktiin orang yang lo belain Yang katanya baik Itu memang beneran baik Dan sangat berguna Dalam hidup lo Lo buktiin Jangan sampai kata-kata emak lo terjadi Di dalam hidup lo Jangan Itu seluruh Indonesia yang kemalu Loli Nikita wajib untuk mencintai diri dia sendiri dulu Dan bener-bener percaya penuh Sama keyakinan batin dia Dan mungkin juga dia akan punya banyak konflik di rumah Atau di relationshipnya dia Atau di tempat kerja Atau di lingkungannya Tapi memang goalsnya untuk yang punya gate 11 Adalah untuk memperbaiki diri sendiri dulu Agar nantinya bisa balance Dan agar mendapatkan harmoni Jadi gak akan menarik konflik-konflik lagi ke dalam hidupnya Sonnya Niki ada di gate 36 Artinya dia memang suka mencoba banyak hal baru Tapi memang wajib untuk jangan terburu-buru Jadi dia bisa menggunakan pengalaman-pengalaman dia yang banyak itu Dan mulai sharing wisdomnya kepada orang-orang Jadi misi hidupnya Nikita Mirzani adalah sebagai pemandu duniawi Tugasnya adalah untuk mengajar dan menjadi contoh Kalau semua orang di bumi ini dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan Tapi bukan yang kita butuhkan menurut pikiran kita Tetapi apa yang tubuh dan jiwa kita butuhkan Jadi dia adalah seorang penjaga kehidupan di dunia material ini Darah daging, anak Yang namanya anak itu gak ada kata yang namanya mantan Kan begitu ya Anak tetap anak Bunda yakin Nikita Mirzani amat sangat merindukan Loli Dia sangat sayang sama Loli Cuma anaknya aja yang gak tau diri Udah pun tidur bunda sayang Kakak cantik banget Cantik apanya Orang gue lagi mabok Loli bapak yang keberapa Bapak yang keberapa apanya Sudahlah kalian gak usah ngungkit-ngungkit yang lain Loli bapak yang keberapa apanya maksud lo Iya Tapi ya itulah ya tugas orang tua Sebetulnya juga ini adalah Kenapa Tuhan itu menitipkan amanah kepada kita Anak Ya Tuhan mempercayakan kita untuk mendidik anak Seharusnya Nikita Mirzani juga sadar disitu Kita sebagai orang tua seharusnya bisa mendidik anak Menjadi anak yang berbakti dan patuh Kan begitu Dong Ngerti gak Ya Jadi ya menurut bunda Ini tanggung jawab Tanggung jawab orang tua Yang sudah dititipkan amanah Oleh Allah SWT Untuk mendidik dan merawat anak sebaik mungkin Bunda menurut bunda nih kita ibu yang baik tidak Ya semua ibu baik sayang Ya Semua ibu itu mengharapkan Maunya mendidik anak itu baik Cuma mungkin caranya ya Kalau menurut bunda ya Caranya mungkin salah gitu ya Mungkin Nikita Mirzani kan selalu meng-up Kalau dia tuh orang kaya Apa yang anak mau dia kasih Gitu loh ya Nurutin Nah ngedidik anak kan bukan harus seperti itu Ngerti gak loh Ya Dia ibu yang baik Luar biasa Jangankan anak Orang lainnya aja dia banyak berbuat baik Ya Cuma mungkin caranya yang salah dalam mendidik anak Kalau menurut bunda Tuh kan bunda orang kaya raya Ya orang kaya raya apanya sayang Hah Ini bunda lagi cari Cari nafkah ini Manjain Ya Semua orang tua pasti manjain anaknya Ya Semuanya Tapi ya kembali lagi itulah Proses hidup Perjalan hidup Gue mau berpendapat tentang Loli Tapi ini pendapat gue aja ya Menurut gue Karena sering banget mungkin Ngelewat FYP gue Dan gue tontonin Akhirnya gue tuh kayak tau Perkembangannya udah sampai mana nih prosesnya gitu kan Jadi menurut gue Gatau nih Gue kayak berasa Di bolak-balik hati gue gitu Yang tadinya gue ngebelain Nyokapnya Terus gue jadinya kayak akhirnya Kayak ngebelain si Fadel Karena kemarin dia Klarifikasi Terus habis itu gue kayak Gue kayak jadi dibolak-balikan hati gue gitu Terus kayak banyak banget orang yang seleuran Nyuruh Loli pulang Segala macem Dan hasil obsek gue Gue mencoba untuk kayak Mengerti di setiap sisi Dan setiap kacamata Orang-orang yang ada disini gitu Gue mencoba Tapi lama-kelamaan Entah kenapa Gue kayak Kasian gitu sama Loli Gue kasian banget Sebenernya sejujurnya Jadi gue harap Loli Lo dengerin video ini Gitu ya Gue pengen nyampein ini sama lo Ya intinya ya lo Gue tuh paham banget Kalau misalkan kita nih Hidup dikekang Itu emang gak enak banget ya Kenapa gue bisa bilang statement dikekang Karena Nyokap lo sendiri bilang Kalau Dia tuh ngekang lo Gitu Karena Dia ngeprotect lo Dia takut lo Kenapa-kenapa Karena ngejaga perempuan tuh emang beda Daripada laki-laki Gue paham banget Dan rasanya tuh dikekang gak enak Kayak gitu Rasanya kita sebagai anak tuh Kayak gak dikasih kepercayaan Dan gak dikasih ruang Gitu Gue paham Intinya gue paham Tapi Nyokap lo seperti itu pun Punya ketakutan yang sangat besar Kayak gitu Yang gak bisa dideskripsiin mungkin sama dia Kenapa Dia melakukan itu sama lo Kayak gitu Jadi gue gak Apa ya Menilai nyokap lo tuh Benar Dan nyokap lo tuh salah Jadi intinya Sama aja Maksudnya kayak Ya udah Kayak gitu Karena balik lagi lol Kita ini kan hidup Di dunia ini baru-baru sekali Gitu kan Yang gue selalu tanamkan di diri gue adalah Orang tua kita juga pertama kali menjadi orang tua Kayak gitu loh Jadi Pertama kali punya anak Pertama kali Menikah Pertama kali Mungkin nyokap lo gagal Gitu kan Jadi kayak Dia Hidup di dunia ini juga pertama kali Gitu loh Semua hal apa yang dilakukan itu Pertama kali Kayak gitu Jadi kayak Sedulu gue pernah Akhirnya lo yang memaaf Yang membuat gue memaafkan orang tua gue Juga pada saat itu dulu adalah Kayak Kenapa ya orang tua gue kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini ya Tapi Kalau gue pikir lagi ya Mereka juga pertama kali hidup di dunia ini Gitu loh Mereka tuh gak tau Mana mungkin yang baik Mana yang bener Akhirnya ya Akhirnya gue mencoba untuk memaafkan dan mengalah Kayak gitu Gue tau sih Emang kayak Gak gampang Gak gampang Maafin terus Kayak gitu Kayak memaklumi terus tuh gak gampang Emang gue paham banget Tapi ya Emang salah satu cara Dan jalan keluarnya itu adalah Memakan Dan mengikhlaskan Dan memutus rantai itu Kayak gitu Gue akhirnya Dan lo harus berpikir kayak Yaudah gue memutus rantai ini Dan kedepannya Kalau misalkan gue udah berkeluarga nanti Atau gue punya anak Gue gak boleh seperti ini nanti sama anak gue Karena gue tau rasanya tidak enak Kayak gitu Dan apalagi Lo tuh kan Lagi Masa-masa pubernya nih Kayak gitu Dan Lo punya pacar Kayak gitu kan Dan mungkin Lo tuh Tumbuh Dan kembangnya itu Tidak Ya dengan Dengan Nyokap lo sendiri Kayak gitu Dan adanya pacar ini Lo ngerasa kayak Lo menemukan Kasih sayang dari laki-laki Yang ternyata kayak Oh ini ya yang gue butuhkan Dari dulu Kayak gitu Tapi percaya deh sama gue Kayak Ini tuh cinta monyet Gitu loh Maksud gue ini tuh cinta monyet Dan ini tuh tidak selama-lamanya Percaya sama gue Kayak gitu Dan memang setiap Perempuan Setiap manusia Di muka bumi ini tuh Akan merasakan Patah hati Di umur-umur segini Umur 16 Sampai umur 20 tahun Yang bener-bener bikin sakit hati Banget Yang bikin hati lo tuh Hancur banget Dan bikin lo jadi lebih dewasa Kayak gitu Jadi menurut gue Ini tinggal Bolanya tuh udah di lo Gitu loh Kayak Lebih baik lo maafin nyokap lo Lo maaf Lo coba lo tarik ke belakang Semua Apa yang lo Udah laluin Yang udah lo lewatin Semua masalah-masalah Yang udah kemarin Jadi akhirnya Sebanyak ini Gitu kan Lebih baik coba lo Duduk dulu sebentar Lo pikirin Sebenernya Ini mau dibawa kemana Kedepannya Kayak gitu Karena Cuma lo doang Satu-satunya Yang bisa bikin Ini semuanya jadi Membaik dan lebih baik Kayak gitu Gitu Menurut gue Jadi Sabar terus Loli Jangan terlalu Didengarkan Omongan netizen Gue tau Ini berat banget Juga buat lo Jangan sampe Lo jadi mikirnya Kemana-mana Dan gue Nggak mau Lo sampe Melakukan hal-hal Yang tidak diinginkan Kayak gitu Karena Ya Seperti itu Mau ngapasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax